Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu GKI Surya Utama. Senang sekali Pak Jimmy bisa menjumpai adik-adik melalui Sekolah Minggu Online. Terima kasih untuk Papa Mama, Oma Opa yang mendorong anak-anak Sekolah Minggu untuk mengikuti Sekolah Minggu Online hari ini. Ayo kita siapkan hati kita, kita siapkan semuanya. Weh yang belum pakai baju, ayo pakai baju rapi, pakai baju rapi, semua senang. Nah nanti kita menyanyi bersama kakak-kakak Guru Sekolah Minggu, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian Sekolah Minggu, penuh sukacita. Halo, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik semua ya Kak Joselin. Oh iya, puji Tuhan, aku juga baik-baik saja. Ketemu lagi ya kita di Sekolah Minggu Online. Oh iya, senang sekali loh melihat adik-adik semua berkumpul di sini. Walaupun kita nggak bisa tatap muka, tapi kita tetap bisa bergembira bersama ya. Iya. Hari ini ditemani oleh Kak Joselin dan... Kak Stefan. Nah adik-adik, apakah kita semua sudah siap? Sudah semangat? Kak Joselin, ada satu lagi teman kita. Oh iya, siapa itu? Yang main. Oh iya, betul. Nah coba kita kenalan yuk, ini siapa ya? Kak Cinta. Halo Kak Cinta. Halo Kak Cinta. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian ini, kakak mau coba cek. Siapa yang senyumnya sudah siap? Siapa yang sudah semangat? Nah mari kita memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan di rumah Tuhan. Tuhan ku datang. Di rumah Tuhan ku datang, sungguh senang, sungguh senang. Bernyanyi memuji Tuhan, sungguh senang, sungguh senang. Bernyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firmannya. Sebelum kita memulai kebaktian ini, kita mau mulai dengan doa dulu nih, Kak Stefan. Iya, ada teman kita. Oh siapa ya? Namanya Cleo Kak Cisselin. Oh iya, silahkan Cleo, kita mau berdoa dulu. Teman-teman mari kita berdoa. Bapak yang ada di dalam surga, terima kasih atas penyertaanmu kepada kami semua. Sehingga kami dapat berkumpul bersama secara online untuk memuji dan memuliakan namamu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah online ini dari awal, pertengahan, dan akhir nanti. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dan tetaplah bersama kami selama-lamanya. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang bertugas kali ini. Kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan pengasihanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita walaupun di tegak pandemi ini, kita tetap bisa bernyanyi bersama-sama ya. Walaupun kita di rumah masing-masing. Nah kita mau mengajak teman-teman kita nih untuk mengikuti sekolah minggu ini juga ya. Jadi kalau ada teman-teman Kak Stefan yang belum ikut sekolah minggu, teman-teman Kak Cinta yang belum ikut sekolah minggu, kita ajakin ya. Supaya kita semua bisa berkumpul. Nah kita mau nyanyi, Satu Anak Tuhan. Satu Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu Wah, kayaknya dua kurang ya Kak Stefan Sedikit banget Kak Cuseli Iya, kayaknya kita mesti tambah lagi deh Iya dong Adik-adik, coba ya ditambah lagi ya Ya adik-adik, yuk kita mulai sekali lagi ya Yuk, satu, dua, tiga Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu Wah, kayaknya udah lumayan pemanasannya nih Ada, ada empat ribu tadi anak Tuhan Wah, banyak sekali nih ya Anak-anak bisa mengikuti sekolah minggu online ini Iya Sekarang kita ngapain ya Kak Stefan ya Nah, tadi kita kan udah memuji Tuhan Sekiranya kita mau mendengarkan firman Tuhan Oh, asik Ceritanya apa ya hari ini kira-kira Apa ya Wah Hanya adik-adik siapkan dulu ya alkitabnya Iya Kita juga mau menyiapkan hati kita ya Kita mau menyanyi Yesus berpesan Iya Yesus berpesan dalam malam kelam Kamu harus jadi lilin gemerlo Anak masing-masing di sekitarnya Dalam dunia ini bersinarlah Yuk kita dengarkan ceritanya ya Di dalam hutan ada banyak sekali hewan Ada seekor monyet yang biasa dipanggil nyet-nyet Nyet-nyet punya sahabat namanya Cici Kelinci Suatu waktu Cici Kelinci mendapat tugas Membawa pesan pada manusia Ia pun melompat keluar dari hutan Menuju tempat manusia tinggal Cici, Cici Kelinci Nyet, iya nyet Kamu mau kemana? Ini aku mau membawa pesan Mau ke manusia nyet Pesan Nih pesan Ih, kamu gak takut Mau ke manusia Enggak, gak takut Manusia zaman sekarang itu baik-baik nunyet Eh, kalau begitu Apakah aku boleh ikut bersama kamu? Boleh Ke manusia Boleh, ayo Asik Kamu di depan Aku di belakang ya Yuk ikutin aku ya Yuk Masih jauh Cik Nah itu Udah deket Yuk Itu Kita mau ketemu sama K.E.N.I K.E.N.I Ini Kami datang membawa pesan Ini Pesan Apa? Kok gak ada alamat? Ada di dalam Coba dibuka Ayo dibuka Dilihat, dilihat Oke, oke Kita buka ya Kita lihat sama-sama Penasaran Yuk Kita lihat Yuk Ih, ada tulisannya Oh Hah Eh Yuk kita ini ya Aku tunjukin tulisannya ya Iya Kata Yesus Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Matius 28 ayat 18 Wah Itu pesan dari Tuhan Yesus Nyet Kamu kenal sama Yesus? Enggak sih Tapi Dengar dari manusia sering mereka ngomong Raid Kenal Tau artinya? Tau? Enggak Tau? Enggak 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 Nah Kak ini kasih tau ya Waktu itu Tuhan Yesus mati Pernah ingat ya? Iya Aku tau ada cerita manusia tentang pascah Betul itu kak ini? Iya Sebelumnya Cerita tentang Yesus mati Yesus dianggap gagal Oh no Tidak punya kuasa Tapi anggapan itu ternyata salah Yesus bangkit Yesus menang Dan Yesus diberi kuasa Di surga dan di bumi Yesus itu hebat sekali Punya kuasa di surga dan di bumi Benar nyetir Cici kelinci Benar adik-adik Tuhan Yesus punya kuasa di surga dan di bumi Ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada? Masih 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 Yuk Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak Dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan kepadamu Artinya? Nggak tahu Kamu? Nggak tahu Oke Kak ini kasih tahu lagi ya Nih Waktu itu Tuhan Yesus Masih bersama murid-muridnya Tapi Tuhan Yesus tidak akan terus bersama mereka Jadi Tuhan Yesus akan ikut sama kita Ci Iya Mau ikut sama kita ya Ya Nyet-nyet Cici kelinci Ya nggak gitu juga Masa Tuhan Yesus ikut kita Nggak Tuhan Yesus akan kembali Karena Tuhan Yesus bukan dari dunia ini Nah Sebelum Tuhan Yesus kembali Tuhan Yesus memberi pesan seperti yang tadi kita dengar Eh Adik-adik di rumah Masih ingat nggak Apa pesan Tuhan Yesus tadi? Kita lihat Kita lihat Siapa yang masih ingat? Tuh Masih Oh iya Masih ingat Itu TKB TKB Pra TK juga ada tuh yang ingat TK juga Satu Iya Pesan Yesus Kalau diringkas Jadinya Pendek Gampang Gimana Gimana Pesan Yesus Menjadikan semua bangsa Murid Tuhan Eh Tapi Kak Eni Emangnya Manusia bisa Melakukan hal tersebut? Ya Cici kelinci Tentu saja Karena Tuhan Yesus berjanji Tuhan Yesus selalu menemani manusia Tuhan Yesus nggak ninggalin manusia Menjadikan semua murid Itu berarti Kita harus menjadi guru Itu seperti Kak Fiber itu loh Guru TKB Nah Bukan Seperti Kak Jin Yang mengajar sekolah Minggu Prateka Gitu Cici kelinci Net-net Kalian itu lucu Ya nggak harus begitu juga Kalau mau cerita tentang Tuhan Nggak harus jadi guru Tuh adik-adik di rumah tuh Yang Prateka TKA TKB Walaupun masih kecil Bisa kok melakukan pesan Tuhan ini Gimana Caranya Mulai dengan Berdoa Untuk satu teman Yang diingat Aku tahu Aku mau mulai doain satu temanku Cici kelinci Aku juga mau berdoa buat Cinget-nyet Iya Itu bagus Itu bagus Adik-adik juga bisa memulai Berdoa untuk satu teman Yang adik-adik ingat Dan adik-adik bisa cerita Bisa ngobrol Nah kalau sekarang ngobrolnya gimana ya Ih itu Gitu Apa itu ya Oh itu yang dia punya kayak ini Ini Ya bisa 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 lewat handphone Nanti tahu lagi Lihat manusia yang suka Gede Ada layarnya itu loh Kayak ini Oh yang ada di sekolah minggu Kalau zoom itu ya Oh iya zoom Zoom Ya adik-adik juga bisa Cerita lewat zoom Lewat Handphone Adik-adik bisa cerita Tentang Yesus Supaya semua teman-teman Yang lain juga Kenal Adik-adik bisa ngajak Temannya ke sekolah minggu Jadi meskipun manusia sekarang lagi ada pandemi Covid-19 ini Tapi tetap bisa ya Kita membawa pesan Dari Tuhan Untuk teman-teman semua Betul Nyanyet Betul Cici Kelinci Nah oke Nyanyet Cici Kelinci Terima kasih ya Kalian sudah membawa pesan itu Untukku Dan juga untuk adik-adik di rumah Iya sama-sama Kak Eni Yuk kita mau Pulang Pulang Kita pulang dulu ya Sampai ketemu ya Sampai ketemu Bye Nah adik-adik yang ada di rumah Yuk kita lakukan pesan Tuhan Yesus Menjadikan semua orang Murid Tuhan Mulai dengan Mendoakan Satu teman yang kamu ingat Amin Adik-adik mari kita berdoa Bapak kami di sorga Terima kasih Kami sudah mendengarkan Firmanmu Tuhan tolong kami Supaya bisa melakukan Pesan Tuhan Dalam kehidupan Tuhan Kami mau berdoa Buat semua Anak-anak Yang saat ini Masih berada di rumah Yang belajar dari rumah Bersama dengan orang tua Bersama dengan keluarga Kiranya Tuhan Memberkati dan menolong Supaya mereka tetap semangat Dan suka cita Ketika mereka belajar Tuhan kami juga berdoa Buat semua orang tua Yang mendampingi Dan juga menolong Anak-anak Di dalam belajar Tuhan berikan mereka Kekuatan dan Kesehatan Sekalipun mereka harus Bekerja Dan juga Menolong Anak-anak Mereka juga diberikan Sukacita Kami mau berdoa Buat anak-anak Yang akan Mempersiapkan diri Menghadapi ulangan-ulangan Nanti Kiranya Tuhan Mau menjaga mereka Sehingga mereka Tetap sehat Dan ketika mereka Menghadapi ulangan Mereka bisa Mempersiapkan diri Dengan baik Tuhan kami mau berdoa Buat Sekolah Minggu Yang terus berlangsung Setiap Minggu Kiranya Kakak-kakak Yang mempersiapkan Ibadah ini Semua pelayan Tuhan Baik Sebagai pencerita Pemusik Dan juga Tim multimedia Tuhan berkati Tuhan berikan Sukacita Agar semua Pelayanan Yang dilakukan Memuliakan Nama Tuhan Kami berdoa Untuk bangsa Dan negara kami Biarlah Tuhan Yang memberikan Hikmat Dan pertolongan Supaya bangsa ini Tetap ada Di dalam Penyertaan Tuhan Inilah doa Dan ungkapan syukur kami Permohonan kami Yang kami naikkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Yang hidup Amin Selamat pagi adik-adik semuanya Apa kabar Semoga semua kalian Sehat Dan bahagia Nah Kali ini Untuk aktivitas minggu ini Kita akan Sama-sama Membuat Lilin Lilin Ada batang Ada suhu Dan ada Nyala apinya Ya Nyala apinya Berwarna merah Atau orange Mari kita mulai Untuk Kakak-kakak TKA Dan TKB Menggunakan Pencil Sedangkan Anak-anak Roteca Menggunakan Pinsil warna Langsung Mari kita mulai Kita akan Membuat Batang Lilin Terlebih dahulu Berbentuk Segi 4 Dari atas Turun Ke bawah Ke kanan Lalu ke atas Lagi Lalu tutup Sudah Berbentuk Batang Lilin Ditambah Sungguh Kemudian Dikasih lidah api Dari bawah Ke atas Ke bawah Lagi Nah Untuk Adik-adik Berat TKA Sudah mulai Mewarna Boleh Batang Lilinnya Hijau Merah Terserah Kalian Untuk Nyala apinya Warna Orange Dan Warna Merah Sedangkan Untuk Adik-adik TKA Dan TKB Kita akan Menggambar Lelehan Lilin Ketika Dibakar Diberi Api Lilin Akan Meleleh Kita akan Menggambar Lelehan Lilinnya Kita sama-sama Menggunakan Pencil Kita akan Gambar Lelehan Lilinnya Yang sebelah Sini juga Lama-kelamaan Lilin akan Habis Sebelum Memwarnai Kita hapus Bagian Bagian-bagian Yang tidak Diperlukan Hapus Lalu Kalian akan Menggambar Mempercantik Juga boleh Dengan bola-bola Atau Apapun Yang akan Kalian Gambar Disini Jangan lupa Menghapus Yang tidak Perlu Kemudian Mewarnai Kita sudah Mempunyai Lilin Bagaimana Adik-adik Semua Kalian Pun Harus Menjadi Terang Seperti Lilin Ini Kalian bisa Menjadi Terang Di tengah Keluarga Kalian Berbuat Yang baik Berkata Yang manis Dan sopan Semua Menjadi Murid-murid Tuhan Yang Baik Sampai Ketemu Di acara Aktivitas Berikutnya Salam Tuhan Berkati Nah Adik-adik Sekarang saatnya Kita untuk Memberikan Persembahan Sedikit Dari apa Yang kita Punya Yang telah Tuhan Berikan Kepada Kita Iya Kita Mau bersyukur Ya Kacau Selin Nah Adik-adik Kalian juga Bisa Minta Papa Mama Untuk Mentransfer Ke Rekening Gereja Berikut Ini Mari Kita Menyanyikan Lagu Beri Syukur Untuk Mempersiapkan Persembahan Ini Beri syukur Beri syukur Berilah syukur Beri syukur Susah Ataupun Senang Beri syukur Panjatkan Doamu Sepenuh Hatimu Kasihnya Yesus Jadi Milikmu Sekali lagi Kak Seorang Beri syukur Beri syukur Berilah syukur Beri syukur Susah Ataupun Senang Beri syukur Panjatkan Doamu Sepenuh Hatimu Kasihnya Yesus Jadi Milikmu Ya Sekarang Kita Mau Berdoa Siapa Yang Mau Pimpin Doa Hari Ini Ada Kak Joki Namanya Kak Oh Gitu Silahkan Teman-teman Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Hari ini Tuhan Telah memberikan Rezeki Bagi kami Sekarang Kami akan Menggunakan Sebagian Dari Rezeki Rezekinya Tuhan Sebagai Persembahan Kepadamu Tuhan Berkati Persembahan Yang telah kami Berikan Ini Tuhan Untuk Melayani Engkau Dan Memperluas Kerajaanmu Di muka Bumi ini Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Nah adik-adik Sekarang Kita Sudah Mau Sampai Penghujung Acara kita Tapi sebelum Berkat Kita mau Nyanyi Satu lagu Lagi Nika Stefan Kita Nyanyi Lagu Apa ya Lagu I want To be Your Friend You want To be My Friend Yes Of Senangnya Adik-adik Kita mau Cari Teman-teman Juga Supaya Kita Bapat Banyak Teman-teman Yuk Kita Nyanyi I want To be Your Friend I want To be Your Friend A Little Bit More I Want To be Your Friend A Little Bit More A Little Bit 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 More I Want I want to be your friend a little bit more. Setelah mengikuti sekolah minggu, menyanyi, mendengarkan firman, kita akan bersuka cita dalam kehidupan kita. Karena berkat-berkat Tuhan selalu melengkapi kita semua. Terimalah adik-adik berkat dari Tuhan. Denamai sejahtera dari ala Bapak, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan roh kudus akan selalu menyertai kehidupanmu bersama keluarga dimanapun kita berada. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah benar-benar sampai pada penghujung acara ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax